Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV ya kali ini kejar TV akan mengajarkan teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman ingin belajar bahasa Jepang itu kan susah ya susah untuk memuliknya Nah ada aplikasi yang cocok sekali untuk teman-teman teman-teman semuanya aplikasi belajar bahasa Jepang ya yang memang bagus ya Nah yaitu namanya white it Japanese teman-teman tinggal download aja di Playstore jadi kalau sudah didownload di test tercari aja namanya white ya the Japanese nanti dia bakalan keluar ya white nah pilih yang yang ini white sudah ternis yang nomor 2 Nah baru kita install habis itu baru dibuka nah jadi seperti itu teman-teman semua baru kita buka ya Nah jadi seperti ini ya bentuknya ya nada hiragana dan ada katakana katakanai di bawah nih Nah jadi contohnya kita contohkan satu hiragana yang ini ya nanti sini ada praktis ada tes jadi kita harus tekan praktis dulu Nah jadi semakin best timenya itu semakin kecil jadi kalau misalnya semakin kecil dia bakalan semakin bagus berarti tingkat kita itu menulis huruf hiragana nya Nah kita coba praktis ya kita coba praktis tekan nih katanya ah katanya abis itu tekan ke sini baru ke sini nah ini cocok banget nih untuk yang eh pemula ya yang baru belajar Nah jadi kita tinggal ikutin nah ini kita harus kayak gini ikutin arahnya ya Nah seperti ini nah baru kita nanti baru kita tes tes Nah kalau tes ini kan dia kayak gini itu yang mana ya itu ayo yang mana 123 yang tengah tinggal pencet nanti kalau udah hijau berarti benar itu yang mana misalnya kita pencet yang di bawah nomor tiga berarti salah karena dia warnanya warna orang jadi seperti itu teman-teman nah ini bagian yang paling atas itu kan hijaunya kan masih apa terus berjalan ya Nah kalau dia berterus berjalan berarti itu dia bakalan eh terus waktunya terus berlalu ya jadi harus kita perhatikan ini waktunya di belakang ini enggak disebutin disini contohnya ya kita cepatin aja Oh kei nya disini hanya Hai keu lagi ya Nah lagi-u lagi jadi ini praktis banget kalau teman-teman baru belajar bahasa Jepang yang pakai ini uh pinter nanti teman-temannya lagi kan nah baru kita nampak bestemnya 58 karena aku sudah belajar ini ya jadi bestemnya 58 Nah kalau kita sudah selesai komplit kita belum maka retry lagi kita komplitkan aja jadi seperti itu teman-teman semuanya jadi teman-teman semuanya enggak usah bingung ah macam mana sih belajar nulis dengan belajar seperti ini kita enggak pakai pena enggak pakai objek pensil buat ataupun buku itu kita sudah membuat daya ingat kita itu semakin bagus jadi visualisasi jadi teman-teman semuanya yang ingin mendownloadnya silahkan download namanya white it Japanese namanya Sampai jumpa dan terima kasih tetap stay di sini gen pak jemi jemi Terima kasih telah menonton!